Nah, dari 6 soal yang berbeda yang ada di nomor 16 setelah saya kelompokin Kita bisa kelompokin jadi 4 tipe Tapi rata-rata sih semua ini tentang turunan, integral gitu ya Paling divariasiin nanti sama, dimasukin gaya, dimasukin perpindahan gitu gitu Oke, kita mulai aja pembahasan SBM PTN 2018 Di tipe yang pertama nomor 16 yaitu kode nomor 420 dan 465 Pada suatu benda sepanjang sumbu X mengikuti persamaan XT-6T plus 2T kuadrat Dengan satuan untuk posisi X adalah meter dan untuk waktu T adalah detik Pada selang waktu dari T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 3 detik Yang ditanyakan perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berapa Oke, perpindahan dan percepatan Yang gampang dari posisi kita bisa cari perpindahan dan percepatannya Yang lebih gampang sih percepatan dulu ya Kita coba cari percepatan dulunya aja ya Seperti yang kita tahu, ini kan terhadap sumbu X ya Berarti dia percepatannya juga terhadap sumbu X Percepatan itu adalah turunan 2 kali dari posisi Berarti turunannya 2 kali dari X ini Nah, tinggal kita turunin Turunin sekali dulu Minus 6T Kita turunkan T-nya kan pangkat 1 Jadinya sekitar minus 6 Plus 2T kuadrat Pangkatnya naik, lari ke depan 2 kali 2, 4 Pangkatnya kurangin 1 Jadi pangkat 1 Ini ya Minus 6 plus 4T Oke, ini sekali turunan Kita turunkan lagi terhadap T Biar dapat A Kita turunkan terhadap T Minus 6, konsanta Diturunkan terhadap T, habis Ini 4T diturunkan terhadap T Jadinya 4 Oke, so A terhadap X-nya Percepatan terhadap sumbu X Adalah 4 Oke Dengan begitu kita bisa buang pilihan A Pilihan D Sama pilihan E Oke Tidaknya mempermudah nih Nah Terus sekarang kita cari perpindahannya Oke Kita cari perpindahannya Dia bergerak dari detik ke 1 Sampai detik ke 3 Oke So kita masukin aja Posisi saat detik ke 1 Posisi saat detik ke 1 Oke Masukin 1 T-nya ganti 1 Berarti minus 6 kali 1 Minus 6 Plus 2 kali 1 kuadrat Ya 2 juga Oke Hasilnya ini adalah Minus 4 Terus Kita lanjutkan T sama dengan 3 Kita masukin saat X Di T-nya 3 Minus 6 kali 3 Minus 18 Plus 2 kali 3 kuadrat 3 kuadratnya adalah 9 2 kali 9 18 So ini adalah 0 Nah Perpindahannya berapa sih? Perpindahannya ya Tentu tinggal dicari selisihnya aja Selisih akhir kurang awal Berarti 0 dikurang minus 4 Perpindahannya yaitu 4 So percepatannya 4 Perpindahannya juga 4 So jawabannya adalah B Nah Habis dari yang ini Kita lanjutin ke nomor 16 Yang juga Di tipe yang sama sebetulnya Tapi kodenya beda Angkanya aja beda sih Tipenya sama sebetulnya Variasi Angkanya aja Di nomor 16 Kode 456 Dan 466 Oke Sebuah benda Di sepanjang sumbu X Mengikuti Posisi XT X terhadap T Sama dengan Minus 4T Plus 2T kuadrat Dengan satuan posisi X adalah meter Dan satuan waktu T adalah D Pada selama waktu dari T Sama dengan 2 detik Sampai T Sama dengan 4 detik Perpindahan dan percepatan rata-ratanya berapa? Sama ya Ini nantinya kan juga Perpindahan dan percepatan rata-ratanya So basically Caranya sama Kita tinggal masukin saja Kayak tadi Kita cari percepatan yang dulu 2 kali turunkan dari ini X kuadrat DT kuadrat Kita turunkan 2 kali ya Yang ini Minus 4T Kita turunkan jadi minus 4 Ini kita turunkan jadi 4T Turunkan sekali lagi Minus 4 diturunkan habis 4T diturunkan jadi 4 So percepatannya adalah 4 Oke Konstan ya berarti Percepatannya Terus Kita cari perpindahan Dengan begini Waktunya 2 sampai 4 Sama seperti tadi Kita masukkan X Saat waktunya sama dengan 2 Kita ganti T nya jadi 2 Minus 4 kali 2 Minus 8 Oke Tambah 2 kali 2 kuadrat 2 kuadrat 4 4 kali 2 8 So it will be 0 Terus masukin saat X Waktunya di 4 detik Tinggal masukin Minus 4 kali 4 Minus 16 Plus 2 kali 4 kuadrat 4 kuadrat adalah 16 16 kali 2 adalah 32 So minus 16 plus 32 adalah 16 Dan perpindahannya adalah 16 kurang 0 Sama dengan 16 So perpindahannya 16 meter tentunya Percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat So jawabannya adalah yang D Nah ini tipe yang nomor 1 nih Oke Nomor 16 Tipe nomor 1 Kita lanjutin ke tipe nomor lainnya ya See you Sampai jumpa Sampai jumpa